Sobat hebat, saya akan bercerita tentang kisah sebongkah emas yang bertemu dengan sebongkah tanah. Emas berkata pada tanah, Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Kemudian tanah menggelengkan kepala dan menjawab, Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa seperti aku? Si emas pun terdiam seribu bahasa. Sobat hebat, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli pada sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah. Dia hidup di posisi yang biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan dan siap membantu sesama. Makna dari kehidupan bukanlah terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tapi seberapa besar manfaatnya diri kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar pribadi yang bernilai. Apalah gunanya kesuksesan, bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga kita, dan orang lain. Apalah arti kemakmuran, bila tidak berbagi pada yang membutuhkan. Apalah arti kepintaran, bila tidak memberi inspirasi kepada sekeliling kita. Karena hidup adalah proses, dan ada saatnya kita memberi, ada saatnya pula kita akan menerima.